Hai teman-teman balik lagi disini saya mau bikin sebuah project buat gimana sih cara membuat keyframe membuat pergerakan di After Effects caranya yang pertama itu kita pilih di composition terus new composition atau kita bisa kontrol n sama aja ya terus di composition name itu ada eh itu kita rinam kita rinam dulu dengan nama saya kasih nama keyframe oke nah disini ada SD di HDTV 1080 setting disini 192 1080 square pixel dengan fo dengan frame red 25 dan durasinya itu tiga puluh detik-tik dengan background color itu black Oke tekan oke Hai nah sekarang kita bikin eh bulatan tekan shift kalau mau bulatannya sempurna tekan shift kalau mau lonjong-lonjong ya nggak usah tekan shift oke terus saya lepas mouse-nya sekarang saya ke selection tools atau shortcutnya itu V nah karena Vivotnya ini Vivotnya ini nggak di tengah ya Vivotnya ini nggak di tengah ya kita pindahin dulu Vivotnya di tengah dengan cara kita pilih pen behind atau apa pen behind atau ancor point biasanya masih 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 ini Vivotnya ini Vivot kalau di 3D dia Vivot nah sudah kita pindahin kan ke tengah sekarang sekarang cara ngatur warnanya itu dia ada di sini Vivot Vivot yang mungkin saya kasih warna lain sama stroknya dari sini oke 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 karena kita nggak usah pakai strok jadi saya pilih non aja nah ini udah nggak ada stepnya sekarang kita oke 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 saya player nya yang bulatan ini caranya itu kita ngasih frame dia di position shortcutnya itu P nah saya mau gerakannya ini dari kiri ke kanan dari kiri frame ya dari kiri nah dari kiri disini saya taruh di kiri terus saya aktifkan stopwatch yang di timeline saya aktifkan ya disini kita dikasih nilai minus 84,2,548,2 nah setelah itu saya mau gerakannya dia satu detik ke ujung kanan ke kanan keyframe saya pindahkan head head play headnya saya pindahkan play headnya ke satu detik terus kalau mau lurus ya tekan shift kalau enggak ya boleh bengkok bisa bengkok kita play nah ini work area nya saya kecilin biar dia bisa ter-rooping nah disini juga di preview saya atur dia agar bisa ter-rooping nah saya play dia ter-rooping oke sampai sini ngerti tentang gimana cara ngatur keyframe atau mungkin disini saya pindahin dulu keyframenya nah terus dia cuma sampai ujung terus saya mau ngasih dia kita bisa kita bisa squash and stretch salah satu prinsip animasi biar dia aman dulu oh kita atur dulu dia kasih balik dulu di detik kedua di play headnya saya pindahin ke detik kedua terus saya balikin lagi posisinya kita oke kita coba kita kita coba di play di detik ketiga saya pindahin lagi setur dulu kebackin dulu terus di detik ketiga saya pindahin lagi dia ke ujung coba kita coba coba kita play nah ini dia udah mantul-mantul cuman belum ada prinsip animasinya kita belum taruh prinsip animasi jadi masih kelihatan agak kaku ya nah disini saya mau masih dia prinsip animasi caranya saya bisa saya tekan u untuk memperlihatkan semua keyframe nya nah di scale ini saya mau saya mau ngasih lonjongin dia ngasih lonjongin dia nah biasanya kalau bola ini kan agak lonjong kalau dia lagi jalan atau dia lagi pencang caranya itu saya rantai di scale ini chain nya itu saya non aktifkan terus saya rumah oke nafas disini dia harusnya lonjong terus ini scale settingan scale yang pertama saya copy aja biar cepat terus di keyframe yang kedua ini saya turun biar bebas terus ini yang lonjong saya copy lagi terus saya pindahin ke frame sebelumnya dan frame yang lonjong tadi lonjong vertikal saya pindahin saya copy lagi ke keyframe keyframe detik kedua saya pindahin terus saya atur posisi ini biar lepas oke minit d hai 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 pasir oke hai 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 kalau misalnya mau lebih halus lagi kita kasih dia motion blur oke nah ini motion blur ya apa tanda kalau motion blur nya aktif dan kita kasih lagi motion blur di shape layer nya oke sekian untuk animasi keyframe tutorial cara membuat keyframe di after effect sekian wabillahi tukul wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati